Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, harus diakui bahwa gerakan karismatik yang kira-kira mulai tahun 70-an memberi semangat baru bagi gereja katolik, dalam arti bahwa semakin menyadari bahwa karisma, karena itu dinamakan karismatik, semakin orang menyadari bahwa sungguh banyak anugerah, banyak kekuatan hidup yang diberikan kepada orang yang percaya. Memang dalam perjalanan waktu mereka lebih percaya akan kitab suci, membaca kitab suci dengan tekun dan setia, lebih menyadari hidup Kristiani dengan lebih gembira. Sekalipun ada kebablasan, dengan gembira mereka kebablasan sampai lompat-lompat dan sebagainya. Saudara-saudara, kita berjaman di mana kita sungguh dituntut juga untuk meyakini bahwa kekuatan hidup kita terima dari Tuhan senantiasa. Mulai dari kepercayaan kita, dengan dasar kepercayaan kita, maka kita sungguh menyadari bahwa kita penuh dengan kekuatan Allah. Mulai dengan baptis, kita sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tadi dalam pengutusan para murid, sungguh nyata dalam hidup. Dan inilah yang mencirikan kita sebagai orang yang percaya, bahwa kita dapat hidup, dapat melangsungkan kegiatan kita karena kekuatan dan rahmat Allah. Pada hari ini kita mengandalkan perayaan Kristi untuk merayakan 402 tahun hidup keluarga besar, keluarga kongregasi misi. Ini mulai dengan pertobatan, perayaan pertobatan Rasul Paulus yang menjadi dasar bagi Santo Vincentius untuk memulai karya cinta kasih, karitas ini terutama bagi pelayanan bagi orang-orang miskin, menderita, terlantar, dan tertindas. Ini merupakan manifestasi dari karya Allah yang tidak dapat dipaksa, tidak dapat dipercepat selain hanya karena kesadaran semua orang untuk mengalami bahwa karya Allah yang menjadi dasar hidup mereka. Bacaan pertama mengingatkan Santo Paulus yang terlalu mengandalkan kekuatan hidup manusia, tapi salah, arah, dan sesat. Dan pada waktunya Rasul Paulus diberitahu oleh Tuhan sendiri, mengapa kamu menganiaya aku? Semangat boleh tinggi, semangat boleh berkobar-kobar, tapi bisa salah arah. Arah yang jelas benar adalah kepada Tuhan sendiri. Kalau kita sungguh melihat bahwa hidup kita sungguh mempunyai motivasi untuk memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, dan bergiat dalam pelayanan, pengabdian kita kepada sesama, terutama yang paling membutuhkan karya kita, karya kasih, belas kasih, karitas bagi mereka yang miskin dan menerita. Inilah yang mendasari saya kira apa yang membuat kongregasi misi terus akan berlangsung sampai tidak ada batas. Kalau kita merayakan ulang tahun ke-402, ini hanya secara manusiawi saja. karya ini harus terus karena ini adalah karya Tuhan. Sekalipun dengan keterbatasan manusia, mungkin agak tersendat, mungkin agak berlambat, tapi kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berlanjut. Tahun 2011, saya punya kesempatan untuk sebagai uskop yang merasa mendapat iman karena seorang romo, CM, imanan panggilan saya menjadi imam ya dari seorang romo yang namanya Herman Kok, CM. Baru kali itulah saya ya karena sebagai uskop jadi ada perjalanan dinas gitu, sah. untuk kepaningan dimana saya bisa mengunjungi makam dari romo-romo CM yang telah memberikan dirinya bagi kita terutama di Kusukupan Surabaya ini. tidak ada kata-kata yang keluar dan terucap hanya ya perasaan dalam batin ucapan terima kasih. Mereka telah berletakkan dasar bagi penginjilan. Mereka telah menyebarkan bagaimana kasih Kristus harus terus diwartakan dari semangat pengabdian mereka sebagai imam dengan segala keterbatasan dan kelemahan dan akhirnya penyerahan diri untuk menyerahkan diri sampai mati bagi kita semua yang hendaknya merasa diwarisi semangat ini. maka saudara-saudara yang terkasih terutama keluarga besar kongregasi misi marilah perayaan Ika Resti ini sungguh menjadi pemantik dari semangat kita untuk terus bertekun sampai akhir hidup kita dan tidak ada kata hitungan tahun lagi tetapi hitungan semangat untuk terus mewartakan semangat Santo Vincentius berkarya bagi pengewartaan kabar gembira bagi mereka yang miskin menderita tertindas dan terbuang dalam masyarakat. Itulah yang mendasari kita semua untuk memuji Tuhan dalam perayaan Ika Resti ini selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan seakan-akan kita bernyanyi hidup ini adalah kesempatan kesempatan untuk terus mengisi dengan semangat yang berkobar dan dari situ kita merasakan bahwa hidup kita sungguh berarti Amin Sampai jumpa